Pemirsa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken dan perwakilan dagang Amerika Serikat Catherine Thay membuka pertemuan tingkat Menteri APEC di San Francisco hari Selasa 14 November 2023. Blinken dalam pidatonya memuji keberhasilan forum APEC dalam meningkatkan pendapatan domestik bruto di kawasan ini. Dalam 30 tahun terakhir, PDB meningkat dari 19 triliun dolar Amerika menjadi 52,8 triliun dolar. Sementara perwakilan dagang Amerika Serikat USTR Catherine Thay menekankan pentingnya perdagangan antara negara-negara Asia Pasifik. Sebagai informasi, Amerika Serikat menjadi tuan rumah KTT APEC minggu ini untuk pertama kalinya sejak tahun 2011. Nantinya Amerika Serikat akan menyerahkan tanggung jawab kepada Peru sebagai tuan rumah APEC di tahun 2024. Para pemimpin negara APEC yang beranggotakan 21 orang akan berkumpul di San Francisco untuk membicarakan bagaimana cara meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Pasifik dengan lebih baik. Konferensi tahun ini diadakan dengan latar belakang memburuknya hubungan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat dan gejolak global akibat perang Israel Hamas dan perang Rusia Ukraina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!